Sementara itu, pemirsa pasca peristiwa pengebomannya dilakukan kelompok teroris di Surabaya. Beberapa hari lalu, Polres Bandung mengajak seluruh masyarakat serta pejabat era agar tidak takut terhadap teroris. Pemerintah Kabupaten Bandung juga turut prihatin atas peristiwa yang menimpa kota Surabaya. Sebelumnya, Kabupaten Bandung juga sempat dijadikan sarang oleh kelompok teroris. Bertempat di Gedung Muhammad Toha, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung, pihak Polres Bandung menggelar pertemuan lintas sektoral. Pertemuan lintas sektoral dilakukan setelah terjadi peristiwa pengeboman di kota Surabaya beberapa hari lalu. Pertemuan lintas sektoral ini dihadiri seluruh unsur musbidas Kabupaten Bandung serta perwakilan warga. Di setelah pertemuan, Kabupaten Bandung meminta agar masyarakat serta pejabat setempat tidak takut terhadap teroris. Sementara itu, pasca peristiwa bom bunuh diri di Surabaya, Bupati Bandung Dadang M. Nasser meminta agar seluruh stakeholder waspada terhadap serangan teroris. Dirinya juga mengimbau agar pebuatan tercelah seperti tindakan radikal terorisme dihentikan. Teror yang terjadi beberapa daerah di Republik ini, ini sebetulnya mereka belajar lagi tentang syariah. Itu aliran dari mana membunuh sesama manusia, sesama umat yang tidak berdosa. Kabupaten Bandung mohon diwaspadai oleh seluruh stakeholder yang ada untuk tidak ada kejadian menonjol tentang teroris. Pemerintah Kabupaten Bandung akan terus memperketat pemeriksaan terhadap pendatang baru, mengingat Kabupaten Bandung sering dijadikan sarang persembunyian bagi pelaku terorisme. Rezitya Prasaja, Bandung TV Terima kasih. Terima kasih.